Ternyata JJ, salah satu remaja Citayam Fashion Week, pernah mengalami sesuatu yang kelam. JJ menceritakan ia pernah mengalami pelecehan seksual. Bisa dibilang, dulu aku punya mental isu di rumah. Kedua, karena aku dulu sempat bermasalah sama ortu di rumah, yang bisa dibilang bukan keluarga. Jadi dia itu bahasa kasarnya tukang kebun lah, kata JJ dalam wawancaranya bersama Atta Helintar. Aku sempat down, itu kayaknya aku kip setahun dari 2021 lanjut JJ. Sayangnya, ketika JJ menceritakan kejadian tersebut kepada keluarga, mereka justru menyuntutkan JJ. Hal itulah yang membuat JJ kabur dari rumah, meski saat itu ia tidak punya tujuan yang pasti. Tidak sedikit korban pelecehan seksual yang mendapat perlakuan diskriminatif dari orang sekitar. Padahal korban pelecehan seksual bisa mengalami depresi dan trauma seumur hidupnya. Kejala kecemasan hingga depresi seperti adanya rasa tidak berdaya yang demikian hebat. Sehingga, dia berpikir bahwa saya tidak lagi pandas untuk hidup ini, kata spesialis kejiwaan dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Dr. Gina Anindiajati, HPKJ. Korban pelecehan seksual juga tak jarang menyalahkan diri mereka sendiri dan berujung pada depresi. Selain itu, mereka juga rentan mengalami gangguan kecemasan yang menyebabkan dirinya selalu dalam bahaya, sehingga mengganggu aktivitas hariannya. Terima kasih telah menonton!